Intro Terwujudnya pasraman bagi anak-anak di Banjar maupun desa yang menjadi ajang berbagai kegiatan seni, adat, dan budaya serta ajaran agama Hindu memiliki peran tinggi dalam membentengi anak-anak dari dampak negatif era globalisasi Selain itu keberadaan pasraman sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kecintaan anak-anak terhadap adat, budaya, seni, dan agama Hal tersebut disampaikan toko masyarakat sekaligus anggota DPRD Bandung Made Pondewirawan Menurutnya terwujudnya pasraman anak-anak di Banjar maupun desa merupakan langkah yang sangat cerdas dan inovatif Pasraman bagi anak-anak juga menjadi wahana memproteksi anak-anak sebagai generasi penerus khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan kecintaan adat, agama, dan seni Dengan demikian, pesraman turut membantu upaya menangkal dampak globalisasi terhadap anak-anak Pondewirawan juga mengingatkan sinergi pemerintahan desa, dinas, dan adat juga memiliki peran penting dalam menunjang keberadaan pesraman Mengingat dana desa yang tinggi yang dikelola pemerintahan dinas di desa dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu maupun menunjang kegiatan pesraman khususnya terkait budaya yang adiluhung sebagai konsep pariwisata Bali Kami untuk mengupgrade daripada mental mereka pemikiran mereka tentang kecintaan mereka terhadap adat, agama, budaya, dan seni Bahwa mereka memiliki sebuah budaya yang sangat-sangat adiluhung yang mereka harus kenal dari sejak diri Nah ini sebuah proses yang kami lakukan secara nyata Bagaimana kami melindungi anak-anak kami dari pengaruh globalisasi yang notabene-nya tidak semuanya buruk tetapi kita harus menyeimbangkan daripada anak-anak kita terhadap yang namanya pengenalan seni, agama, adat, dan budaya sejak dini Mande Pondewirawan mengatakan pesraman anak yang umumnya diikuti anak usia dini dan diisi praktek langsung mengenai adat seni, budaya, dan agama meliputi sarana upakara, kesenian tarian, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Hindu Aktivitas peseraman ini diakini secara tidak langsung menanamkan sejak dini pengetahuan adat seni dan agama sehingga nantinya anak-anak yang merupakan generasi penerus berkarakter positif dan berkomitmen dalam pelestarian berbagai hal tersebut Harapannya terwujud kebelangsungan kehidupan masyarakat Bali yang melandaskan tata etika dan budaya Bali Sufiatna Bali TV